Gimana sih cara pake Broly? Soalnya gue kok kayaknya kalah melulu kalo pake Broly Ya... You're in the right place man Gue best Broly South East Asia Anjing Cuman basically gue berani ngomong Gue lumayan pede lah ya pake Broly Dan... Gatau kayaknya gue tiap kali online Belum pernah sempet liat Broly Yang jago deh emang deh Kemarin terakhir yang Turnamen di Asia tuh apa ya? Kayaknya Tiger Ruppercut ya Tiger Ruppercut tuh kayaknya gak ada Broly juga ya Gue rasa gak ada Jadi emang sih Lo kalo mau belajar Broly tuh pasti Pertama emm Susah nyari ini ya Orang yang bisa dicontek gitu Dulu tuh Dogura tuh pengen ngepick Broly Tapi akhirnya dia gak ngepick Broly Padahal dia udah bilang kayak I want to be the best Broly player in the world Sayang sekali dia tidak jadi ngepick Broly Masih... Setia sama... Siapa namanya ya? Kibu sama Cell Tapi emm... Basically cara main Broly Yang paling sering gue liat Kesalahan pemain Broly tuh Dia terlalu pede sama move-move armornya ya Move-move armornya tuh maksud gue tuh Normal movenya Ya semua move-nya tuh ada armornya Tapi emm... Apa namanya? Dia tuh... Normal move dia Standing M, crouching M... Standing H sama crouching H itu... Emm... Armornya tuh... Frame ke 9 Ya... Sementara kalo... Apa namanya... Lo lagi opening Gambit Kayak disini Itu... Frame ke 9 tuh Biasanya lo udah kalah duluan Jadi... Biasanya kan round 1 fight lo pencet ini Kadang-kadang... Sering kali lo kalah sih Karena... 9 frame buat punya super armor itu Udah lumayan telap ya Ehm... Jadi... Kalo lo pengen... Apa namanya... Going agresif di opening Gambit lo Saran gue sih... Lo pake... Ini... Command move-nya Command move-nya tuh ya ini Apa namanya... Si... Lariat ini Gue nyebutnya Siberian Express Soalnya... Kenapa gue sebutnya Siberian Express Dia tuh kayak... Ini banget men Kalo... Kalo lo bisa ngenain... Lawan pake ini Lo kayak... Tiba-tiba kayak naik... Kereta... Rusia... Menuju ke... Vladivostok or something gitu Anjing itu kayak... Lo... Ini banget nih sih Tiba-tiba ada... Ada perasaan puas gak sih Kalo lo bisa ngenain lawan Apalagi di pojok sini Lo kayak... Lo kena pressure Terus tiba-tiba lo ngeliat ada gap Di pressure lawan lo Lo pake ini Damn... Itu... Corner to corner Terus... Momentum pindah ke lo Itu kayak... Wah... Gila... Senang banget gue sih Dan... Basically... Itu sih... Apa namanya... Yang paling sering gue liat Dari pemain Broly ya Salah satu kesalahannya Sama... Satu lagi... Yang paling sering gue liat Dari pemain Broly tuh... Kesalahannya adalah Dia gak ngincer Oki sih Padahal menurut gue tuh... Kalo lo belum bisa sure kill Mending lo incer Oki Oke... Granted Oki nya... Broly itu... Not the best Tapi... At least lo tetep ngasih pressure ke lawan gitu Saat... Wake up game ya Jadi yang paling sering gue liat dari pemain Broly tuh Nah... Ini lo udah ngeluarin lawan dari corner Which is menurut gue tuh... Kurang bagus Sementara tuh... Best... Best position buat Broly menurut gue di corner Jadi daripada lo begitu... Lo... Langsung begini... Dari sini lo bisa Oki dengan... Ini lagi... Atau enggak lo... Ia... Apa... Instant RSH Atau enggak lo bisa... Langsung end... Apa... Main throw... So much things to do Tapi kalo lo... Tadi... Apa namanya... Ehm... Lo keluarin dari corner Lo ngejar aja susah mah Tuh... Kayak... Muses tinggal... Apa namanya... Roll ke belakang... Lo udah gak bisa ngejar Which is... Back to square one... Dan Broly tuh lumayan susah buat... Ngedeketin orang gitu Approachnya Broly tuh... Approaching gamenya Broly tuh... Nggak sebagus karakter-karakter top tier lainnya Dan... Granted... Broly tuh bukan karakter top tier Jadi ya... You need to work for it Dan... Ehm... Apa lagi ya... Ini... Menurut gue jangan terlalu sering dipake Ini boleh dipake tapi jangan sering-sering banget Karena... Kalo udah terlalu sering dipake... Musuh... Bakal... Super dash aja ke lo gitu Kayak... Begitu dia ngeliat lo diem di udara... Ehm... Pose kayak... Satria baja hitam... Mau... Henshin gitu... Ehm... Super dash dan lo bakal... Ehm... Kena punish Dan... Apalagi ya... Oh... Block string... Ehm... Salah satu kesalahan dari... Ini ya... Pemain Broly ya... Itu adalah... Block stringnya tuh dia selalu... Ehm... Paling sering tuh begini... Ehm... 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 Sebenernya block string yang oke... Legit... Tapi masalahnya adalah... Ehm... Ehm... Lo harus tau... Ehm... Sekitar 80%... Dari lawan lo itu... Dia bakal expect block string ini... Karena... Broly lo... Anggapannya... Karakter grappler dan... Lawan... Lawan tuh begitu kena pressure... Bakal takut sama grapple lo ya... Which is... Ya ide... Comment grab lo juga... Jadi kalo lo... Pengen masukin comment grab... Mending lo mix up... Karena... Kalo misalkan... Apa namanya... Ehm... Ehm... Kalo misalkan... Lawan udah tau lo pengen... Apa... Pengen nge-comment grab... Dia bakal loncat... Dan lo bisa kena manis... Gua ini ya... Gua apa... Gua peragain ya... Ini gua ganti dulu jadi... Jadi game yang sama... Ini ya jadi block stringnya Broly tuh... Begini ya... Shit... Nah... Gua pake block string yang... Ehm... Masukin comment grab... Itu masih standby... Bentar bentar... Gua record lagi... Sekarang... Gua bakal... Ini ya... Ehm... Dummy nya bakal... Nge-replay... Block string yang tadi... Oops... Ehm... Gua harus gue block dulu... Tuh... Itu jadi... Gua bisa loncat dan... Basically kalo lo... IAD itu... Lu bakal bisa nge-punish banget... Gua coba ya... Hehehe... Hehehe... Jadi... Itu... Ehm... Kalo lawan udah expect itu... Punishable banget... Salah satu caranya... Ehm... Adalah lo dengan nge-mix up... Ehm... Ini tadi... Apa namanya... Block string tadi... Jadi... Apa namanya... Broly tuh... Lo harus liat... Ehm... Stance nya waktu... Command grab... Itu mirip banget sama... Standing H nya... See? Cuman bedanya tuh kalo lagi... Command grab tuh... Tangan dia ke atas... Kalo pengen Standing H... Tangan dia ke belakang... Cuman... Basically... In the middle of fighting tuh... Lawan tuh bakal susah banget ngeliatin... Detil kayak gini... Nih... Ini Command grab... Ini Standing H... Dan ini nge Standing H nya tuh bisa lo ini ya... Bisa... Lo tahan... Ini ga ditahan... Standing H nya... Ini lo tahan... Jadi basically ini... Apa namanya... Ehm... Ya lo harus coba... Mix up-mix up kayak gitu aja sih... Jadi... Gini... Standing H... Atau ga... Ehm... Comment roll... Atau ga... Apa namanya... Dari sini... Lo langsung... Ehm... 236S... Which is... Apa namanya... Apa Canon... Gue lupa... Eraser Canon ya... Jadi... Anyway... Ehm... Lo harus bikin musuh lo respect dulu sama Block String lo... Karena kalo... Musuh lo ga respect sama... Block String lo tuh... Ya... Udah... Apa namanya... Ehm... Musuh bakal ngeloncatin aja terus... Damn... Bisa... Sekali lagi... Tuh... Kayak... Lo harus bikin musuh lo respect dulu sama Block String lo... Abis itu lo baru ngasukin Command Grab... Itu kayak... Ehm... 101-nya Broly sih menurut gue sih... Dan... Ya itu... Apa namanya... Kalo begitu lo dapet ini... Dapet combo... Just try to... Ehm... Create Oki situation... Kalo bisa ngaduh lo dapet disini... Ehm... Apa namanya... Comment Grab... O... Kalo bisa begini... Itu lo dapet... Oki lagi walaupun ga ini... Gak apa namanya... Gak ketat... Soalnya... Sosonokdown doang ya... Bisa juga lo beli dulu... Sosonok... Sekali aja... Dapet Oki lagi... Jadi, anyway, yang perlu lo ingat dari Broly adalah yang tadi, terutama block stringnya. Block stringnya, please, apa namanya, bikin musuh respect dulu sebelum lo masukin comment grab di block string lo. Dan, ya itu, selalu ngincar Oki. Basically itu aja.